Intro Sebagai rasa syukur pasca panen, warga desa Sangyang, kecamatan Banjaran, Kabupaten Majolengka menggelar Pareresan. Pareresan merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang digelar satu tahun sekali dan berlangsung sejak abad 15 lalu. Acara Pareresan ini digelar tidak hanya di desa Sangyang, namun di desa-desa lainnya yang berada di sekitar situ atau danau Sangyang, khususnya di bawah kaki gunung Ciremai seperti desa Sangyang, kecamatan Banjaran, desa Sunia, kecamatan Banjaran, desa Darmalarang, dan desa lainnya. Pareresan sebenarnya biasanya dilaksanakan mulai hari Senin setiap tahun sekali setelah panen raya. Ritual Pareresan sendiri dimulai hari Senin dengan diawali berziarah ke makam Sunan Parung atau Raja Kerajaan Talaga Manggung di pinggir situ Sangyang dan melakukan pemotongan domba yang dagingnya diberikan kepada pejiarah. Biaya Pareresan yang digelar ini berasal dari patungan warga dan biasanya menggelar pesta rakyat minimal 3 hari 3 malam, bahkan bisa 7 hari 7 malam tergantung dana yang tersedia. Dengan menggelar berbagai macam karnaval, kesenian, dan hiburan seperti jahipongan, wayang golek, kuda renggong, dan lainnya. Kita lestarikan acara adat ini untuk menjadi sesuatu yang dapat juga menarik yang namanya wisatawan. Dan dengan banyaknya wisatawan kesini, insya Allah ada juga manfaatnya untuk kepentingan rakyat sekitar. Itu. Seperti yang disana ini, ini kan wujud budaya dibanjaran di sampingan ini pasti ada. Ya kalau ke depan pemerintah kepinsip, pemerintah kabupaten akan berkonsentrasi terhadap pariwisata, intinya kan budaya-budaya lokal di tiap kecamatan, di tiap desa ini bisa menjadi salah satu yang menarik untuk terus dikembangkan. Dan Majaleka Selatan ini kan salah satu destinasi wisata untuk wisata alam. Jadi kalau tanaman, sayuran, budayanya di kembangkan, saya yakin ini bisa mensupport dan meninggikan nilai wisata yang ada di wilayah selatan. Dari Majaleka Jawa Barat at Waris Penderita Brata TV, salam terbatas.